Tiga, dua, satu... Kweki, aku datang untuk menangkapmu. Dimanakah Kweki? Lihatlah kesek... Kamu menunjukkan kepala besarmu. Oh, kamu menunjukkan ekormu. Oh, kamu menunjukkan kepala besarmu. Dimanakah Kweki bersembunyi lagi? Aku menemukanmu. Kali ini aku tidak menunjukkan apa-apa. Kamu menunjukkan bayanganmu. Sebuah bayangan, dimanakah itu? Halo, bayangan. Oh, bayangan itu hilang. Kweki, jangan khawatir. Hai. Lihatlah, sebuah senter. Dengan senter ini, kamu bisa menemukan bayanganmu kembali. Betulkah? Ayo kita pergi ke lab dan mencobanya. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama. Ke laboratorium. Ayo pergi. Bagaimana bayangan itu tercipta? Ayo kita atur benda-bendanya lebih dulu. Sebuah senter. Sebuah robot, Maina. Selanjutnya, ayo kita mulai eksperimennya. Aku tidak melihat bayangan robot. Nyalakan senter untuk mencobanya. Wow, sebuah bayangan telah muncul. Bayangan hanya muncul saat ada cahaya. Kemudian, coba gerakan robot ke kiri dan ke kanan. Pindahkan keluar berkas cahaya. Bayangan robot telah menghilang lagi. Dan kemudian memindahkannya di depan cahaya. Bayangan itu telah muncul kembali. Saya mengerti. Saat robot berdiri di depan senter, bayangan akan muncul. Kamu benar. Kueki memblokir cahaya, lalu bayangan kueki muncul. Selama cahaya diblokir di depan, akan ada sebuah bayangan. Namun, beberapa benda tidak mempunyai bayangan. Wah! Siapa yang tidak mempunyai bayangan? Ayo kita coba. Tempatkan mereka di depan cahaya. Blok bangunan. Sepotong kaca transparan. Bola mainan. Apakah kamu menyadari? Benda apakah yang tidak mempunyai bayangan jika terkena cahaya? Jawaban benar. Sepotong kaca transparan tidak mempunyai sebuah bayangan. Benda transparan tidak mempunyai bayangan. Bayangan hanya muncul saat cahaya menyinari benda-benda buram. Hai! Hei, kueki tidak transparan. Jadi kueki mempunyai bayangan. Mengapa bayangan bergerak? Anak-anak, apakah kamu tahu mengapa? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Mainan apa yang ingin kamu lihat bayangannya? Robot. Boneka Katak Kincir Gerakan senter ke kiri dan ke kanan sepanjang garis putus-putus dan lihatlah apa yang terjadi pada bayangan. Bayangan bisa panjang dan pendek untuk sementara waktu. Saat senter bergerak, ia mengubah arah cahaya. Saat cahaya berubah, bayangan mengikuti. Ternyata dengan menggerakkan sentermu bisa membuat bayangan bergerak. Benar sekali. Saat sumber cahaya bergerak, bayangannya akan berubah. Bayangan itu menyenangkan. Ayo bermain dengan teman bayanganmu. Bayangan itu menyenangkan. 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 Terima kasih.